Jambitsus kejagung Febri Ardiansyah diduga diikuti dan diumtit oleh oknum anggota Densus 88. Febri saat ini sedang memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi Timah di PT Timah TBK. Kasus korupsi Timah terbilang kasus yang cukup besar yang mana nominalnya mencapai 271 triliun rupiah. Sejauh ini, kejagung sudah menetapkan 21 orang menjadi tersangka. Selain itu, Febri juga dilaporkan sedang mengurusi kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan mantan Menkom Info, Jonny G. Plate. Kasus-kasus besar inilah yang diduga menjadi latar belakang Febri Ardiansyah diduga diuntit oleh oknum Densus 88. Febri diikuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Aksi anggota Densus 88 ini diketahui oleh polisi militer yang telah ditugaskan mengawal Febri semenjak Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi Timah senilai 271 triliun rupiah. Sosok Febri sendiri dilantik menjadi Jampidus pada 6 Januari 2022 silam. Ia dipromosikan menduduki jabatan ini setelah selama 5 bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Febri mengawali karir sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Peruh, Kerinci pada tahun 1996. Ia menduduki jabatan terakhir sebagai Kasih Intelijen di Kejari Sungai Penuh sebelum berpindah tugas. Karirnya sebagai Jaksa juga cukup moncer. Terbukti Febri pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspitsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kejati Nusa Tenggara Timur. Hingga akhirnya Febri menjabat sebagai Direktur Penyidikan atau Derdik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Ia juga menjadi Kejati DKI Jakarta sebelum menjabat di jabatan saat ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.